Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mahasiswa-mahasiswa UHB yang saya sayangi dan saya banggakan Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin Dan pastinya saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat Al-Afiat, tak kurang suatu apapun Teman-teman dalam kondisi wabah seperti ini Pastinya ada perasaan bosan, ada perasaan ingin keluar Namun saya berharap teman-teman masih tetap bersabar Untuk tetap di rumah saja Sehingga harapannya dengan kita komitmen untuk menjaga diri Dan juga keluarga kita Semoga wabah ini akan cepat berlalu Dan pada kesempatan kali ini Untuk materi keperawatan keluarga Bertemu dengan saya, Bu Ita Apriliani Dan kali ini kita akan membahas tentang Terapi modalitas keluarga Sudah siap ya teman-teman? Oke Baik Agar mempersingkat waktu Kita langsung saja ke materi berikutnya Ya Seperti kita tahu Terapi Terapi yang ada di keperawatan Mungkin di keperawatan jiwa itu akan lebih banyak ya kita bahas Tetapi Untuk terapi modalitas itu tidak hanya ada pada pasien jiwa ya Tetapi juga ada khususnya untuk penanganan kasus-kasus yang ada di keluarga Nah untuk itu kita akan lebih jauh membahas tentang terapi modalitas keluarga Oke dimulai dari definisi dulu Yang dimaksud dengan keluarga Ini review aja ya Keluarga merupakan mikrosistem Yang menentukan kepribadian dan juga kesehatan mental seorang anak Keluarga juga merupakan institusi paling penting Bagi anak Sehingga nantinya ketika masa anak-anak ini Akan mendapatkan fondasi yang kuat Ketika itu dibentuk oleh keluarga yang juga Secara sistem itu sudah bagus Ini definisi menurut Mata Sudirja dan Nantipun 2002 Ada pun pengertian keluarga menurut kelihatan tahun 1996 Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat dan sakit Jadi tidak hanya dalam kondisi sakit saja Tapi keluarga juga merupakan pendukung utama saat seseorang mengalami sehat dan sakit Berikutnya ciri fungsi keluarga yang adaptif Yang pertama adalah Mampu menyelesaikan tugas-tugas keluarga Teman-teman bisa mereview kembali Materi keperawatan keluarga dari awal Ada perkembangan keluarga mulai dari Infant, toddler, preschool, sampai kemudian lansia Masing-masing tahapan keluarga itu pastinya mempunyai tugas-tugas dan fungsi keluarga Dikatakan keluarga adaptif adalah Mereka yang mampu menyelesaikan setiap tugas-tugas keluarga sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya Kemudian yang kedua Mampu mentoleransi dan beradaptasi terhadap konflik serta tetap dalam kebersamaan Idealnya sebuah keluarga yang adaptif adalah Keluarga yang mampu mengatasi segala sesuatunya dengan tetap menjaga kebersamaan Dan ini menjadi sebuah goal atau tujuan Meskipun di dalam sebuah keluarga pastinya akan sering juga terjadi konflik Namun dengan adanya konflik ini Keluarga yang adaptif ini mampu mentoleransi dan kemudian bisa beradaptasi Jadi sudah bisa memahami satu sama lain Dengan adanya konflik tersebut Nah ini salah satu ciri keluarga adaptif Kemudian ciri yang ketiga adalah Kontak emosi tetap terjaga antar generasi dan antar anggota Tanpa mengurangi otoritas masing-masing Jadi meskipun sudah berbeda generasi Ada kakek, ada paman, ada bibi, ada ayah, ada ibu, ada bule, ada paklek mungkin ya Sampai kemudian ada cucu Ketika ada beberapa generasi dalam satu keluarga Namun tetap menjaga otoritas atau kewenangan dari masing-masing anggota keluarga Misalnya kakek tetap dihormati Ayah tetap dihormati dan sebagainya Nah ini juga menjadi salah satu indikasi Bahwa fungsi keluarga itu sudah adaptif Berikutnya yang keempat Mempunyai coping keluarga yang adaptif Coping keluarga adalah Bagaimana sebuah keluarga itu mampu mengatasi setiap konflik Setiap stresor yang masuk ke dalam keluarga tersebut Dengan cara-cara yang masih wajar Bukan cara-cara yang tidak wajar Misalnya ada yang sakit Ternyata keluarga tersebut mengambil keputusan Oh dibawa ke dukun atau paranormal saja Nah ini menjadi rancu ya Kalau misalnya ada sebuah keluarga Membawa salah satu anggota keluarganya yang sakit ke dukun Atau para paranormal yang secara logika dan juga keilmuan Tidak ada hubungannya dengan kondisi pasien yang sakit tersebut Kemudian yang kelima Ciri fungsi keluarga adaptif adalah Perbedaan dalam keluarga dapat disikapi secara positif Nah ini masih ada kaitannya dengan coping keluarga yang adaptif Jadi setiap kali copingnya adaptif Biasanya juga akan diimbangi dengan sikap yang positif Selanjutnya ciri fungsi keluarga yang adaptif Dapat dilihat dari misalnya Anak-anak diharapkan dapat menikmati Masa-masanya sesuai usianya Jadi masa kembangnya dapat dinikmati oleh setiap anak Jadi masanya bermain Masanya berkompetisi Masanya kemudian Apa namanya Mengasah kemandirian Nah ini bisa dilalui dengan baik Berarti keluarga tersebut adalah keluarga yang adaptif Berikutnya berpikir secara rasional Saling memperhatikan Serta menghormati antara pasangan keluarga Jadi dalam sebuah keluarga yang adaptif Masing-masing bisa dapat berpikir secara rasional Tidak hanya menggunakan perasaan Biasanya kalau terlalu baper itu jadi tidak bagus Karena salah satu Ternyata salah satu ciri keluarga adaptif adalah Bisa berpikir rasional Artinya apa? Ketika misalnya bertemu dengan konflik Bertemu dengan sebuah masalah dalam keluarga Masing-masing anggota keluarganya ini Masih tetap bisa berpikir secara rasional Mempertimbangkan baik buruk Kemudian langkah ke depan seperti apa Jika misalnya mengambil keputusan A Maka konsekuensinya akan ada B Atau konsekuensi B akan ada resiko C dan sebagainya Nah ini berarti ketika semasing-masing anggota keluarga Masih bisa berpikir dengan rasional Ini dikatakan menjadi ciri keluarga yang adaptif Kemudian saling memperhatikan Saling menghormati antara pasangan Ciri fungsi keluarga yang maladaptif Nah kalau tadi kita membahas tentang Yang adaptif seperti apa Nah ini ada beberapa ciri Dikatakan keluarga yang maladaptif Yang pertama adalah Keberadaan super wife atau super husband Yang menimbulkan kelemahan fungsi salah satu pasangan Jadi idealnya tidak ada yang merasa super Walaupun tetap ya dalam sebuah keluarga ada Kepala keluarga Namun misalnya kepala keluarga itu dipegang oleh seorang suami Bukan berarti segala sesuatu itu harus Tunduk patuh di bawah putusan suami Artinya tetap melibatkan anggota keluarga Nah ini yang dihindari Jangan sampai ada super wife atau super husband Tidak ada istri yang paling dominan Atau tidak ada suami yang paling dominan Artinya tetap berada pada kondisi yang wajar Kalau sudah ada kondisi seperti ini Super wife dan super husband Nah ini menjadi salah satu ciri pertama Keluarga yang maladaptif Kemudian yang kedua Peran ibu yang overprotective Dan sosok ayah yang jauh secara fisik maupun psikis Nah kalau seperti ini Kita coba lihat Kedalam diri kita masing-masing ya teman-teman Bisa jadi saya Bisa jadi Anda juga Apakah dalam keluarga Anda Apakah ada peran ibu yang overprotective Atau bapak yang overprotective Atau sosok ayah Atau sosok ibu yang ada Tapi tiada Jadi apalagi dalam era sekarang ini Banyak orang tua yang hanya Menyerahkan pendidikan anaknya pada sekolah Padahal itu tidak bisa begitu ya Tetap saja keterlibatan orang tua Untuk mencidik anak-anaknya Maka jauh lebih penting Dan menjadi peran utama Setiap pasangan Kalau ada Ibu atau ayah yang overprotective Dan juga Sosoknya itu tidak bisa dekat secara psikis Secara kejiwaan dengan anak-anak Ini juga menjadi Fungsi keluarga yang maladaptif Kemudian yang ketiga Keluarga dengan pelaku penyiksaan fisik Emosi dan seksual Misalnya Ada KDRT Pada Anggota keluarga Secara fisik Emosi dan seksual Ini juga menjadi Ciri-ciri mal Adaptif sebuah keluarga Yang keempat Keluarga dengan anggota seorang pecandu Entah itu pecandu rokok Pecandu narkoba Atau pecandu pornografi misalnya Nah ini sudah menjadi warning ya Warning Tanda-tanda yang harus Diwaspadai Bahkan Harus segera diatasi Kemudian yang kelima Anak bertindak semaunya Karena tidak ada yang dituakan Jadi Idealnya Sebuah keluarga tetap ada aturan Dimana aturan tersebut Tetap bisa mengayumi Semua anggota keluarganya Dan Aturan tersebut juga tetap Bisa dipatuhi dalam Kaedah-kaedah yang masih Dalam batas wajar Pastinya Di dalam keluarga juga tetap ada yang merasa dituakan Hal ini penting untuk menjaga Kestabilan sebuah keluarga Kemudian yang keenam Tidak terjalin hubungan yang harmonis Atau terputus Di antara tiga generasi Jadi misalnya ada Kakek Ada kakek sebagai generasi pertama Kemudian anak generasi kedua Cucu sebagai generasi ketiga Nah mestinya Keluarga yang adaptif itu Tidak terputus Tidak terputus Di antara tiga generasi tersebut Jadi Kakek tetap menyayangi Anaknya Tetap menyayangi cucunya Begitu juga sebaliknya Cucu Menyayangi ayahnya Menghormati kakek neneknya Dan sebagainya Itu ya Kemudian Ciri yang ketujuh Dari keluarga yang mengadoptif Adalah Anak yang tidak mempunyai teman di sekolah Nah ini dia Jadi kalau ada anak Udah sekolah Tapi gak punya teman Nah itu Sudah tanda-tanda besar Ada sesuatu ya Dengan anak tersebut Berarti ada yang salah Dengan sosialisasinya Otomatis Yang harus dipertanyakan adalah Bagaimana Keluarganya Bagaimana orang tuanya Mendidik dia Kok bisa gitu ya Di sekolah gak punya teman Nah bagaimana Interaksinya setiap hari di rumah Ini menjadi Sebuah Apa namanya Perhatian khusus ya Kalau ada Kondisi-kondisi seperti ini Berikutnya Yang kedelapan Pasangan yang sering bertengkar Dan mencari benar sendiri Ketika terlibat Afrahat Ya Ini adalah Masalah yang cukup Klasik juga Di negara kita Ya Banyak Kasus-kasus Perselingkuhan Dan sebagainya Nah ketika ada Kasus seperti ini Kemudian Pasangan tersebut Mencari benar sendiri Ya sudah ya Ini menjadi Tanda-tanda Sebuah Kertakan juga Dan malah ada Sebuah Fungsi keluarga Sekarang kita melihat Ke sudut pandang Terapi keluarga Apa yang disebut Terapi keluarga Terapi keluarga adalah Pendekatan terapetik Yang melihat Masalah individu Dalam konteks lingkungan Khususnya keluarga Dan menitikberatkan Pada proses Interpersonal Bisa dibaca ulang Jadi Pendekatan terapetik Nah terapetik ini adalah Pendekatan yang menyembuhkan Artinya Mampu Menyelesaikan masalah Kemudian Melihat individu Dalam konteks lingkungan Bukan individu Yang hanya Dalam konteks Individu Atau pribadi Tidak seperti itu Karena Kalau kita melihat Keluarga Otomatis Di situ akan Banyak terlibat Individu lain Dan juga lingkungan Di sekitarnya Dan proses ini Akan lebih Menitikberatkan Pada Proses Interpersonal Inter Inter itu berarti Internasional Berarti kan luas Banyak Keluar Jadi Tidak hanya Si individu tersebut Tapi juga Hubungannya dengan Anggota Keluarga yang lainnya Terapi keluarga Juga difokuskan Untuk merubah Interaksi Di antara Anggota keluarga Dan untuk Memperbaiki Fungsi keluarga Jadi misalnya Sudah terdapat Mal adaptif Tadi Harapannya Dengan Terapi keluarga ini Keluarga tersebut Mampu memperbaiki Diri Dan mampu Memperbaiki Fungsi keluarga Terapi keluarga Juga menekankan Pada Disfungsi keluarga Yang difokuskan Untuk berubah Misalnya ada Disfungsi keluarga Dengan Terapi keluarga Nantinya Keluarga ini Bisa berubah Berubah menjadi Lebih baik Ada pun Manfaat Terapi keluarga Ada dua Sisi yang bisa Kita dapat Dari adanya Terapi keluarga Yang pertama Dari sisi Klien Apa pasien Yang pertama Dari sisi Klien adalah Mempercepat Proses kesembuhan Melalui Dinamika kontok Nantinya akan ada Dinamika kontok Yang fungsinya Akan mempercepat Proses kesembuhan Kemudian Memperbaiki Hubungan Interpersonal Klien Dengan tiap Anggota keluarga Atau Memperbaiki Proses sosialisasi Yang dibutuhkan Dalam upaya rehabilitasi Jadi Di dalam Proses interpersonal Ini akan ada Proses sosialisasi Dimana individu tersebut Akan ada Hubungan kembali Dalam Upaya rehabilitasi Pemulihan kondisi Setelah Misalnya Mengalami sakit Yang ketiga Menurunkan Angka Kekampuhan Harapannya Ketika Seorang klien Yang sakit Kemudian Dilingkupi Dengan kondisi Keluarga yang sehat Harapannya Si klien ini Tidak akan Mengalami sakit Kembali Nah ini bisa Misalnya Dalam konteks Sakit fisik Ya Kemudian Sakit Mental Ini bisa Untuk Menjadi Salah satu Acuan Terapi Ada pun Manfaat Yang didapatkan Dari Terapi keluarga Khususnya Untuk keluarga Itu sendiri Yang pertama Mampu Memperbaiki Fungsi Dan struktur Keluarga Kemudian Keluarga Juga mampu Meningkatkan Pengertian Terhadap Klien Jadi Akan Lebih Memahami Terhadap Kondisi Klien Atau Anggota Keluarga Yang sakit Dan Yang ketiga Keluarga Mampu Membantu Proses Rehabilitasi Karena Keluarga Adalah Komponen Utama Oleh Karena Itu Harapannya Keluarga Akan Menjadi Komponen Utama Yang Nantinya Akan Membantu Proses Rehabilitasi Atau Pemulihan Kondisi Selanjutnya Bagaimana Terapi Keluarga Itu Bisa Diterapkan Pada Sebuah Keluarga Pastinya Ada Indikasi Indikasi Yang Harus Kita Pertimbangkan Yang Pertama Adalah Indikasi Terapi Keluarga Satu Mempunyai Masalah Keluarga Masalah Dengan Sistem Terutama Misalkan Ketika Kita Membicarakan Sistem Kita Bisa Melihat Apakah Ada Konflik Peningkahan Apakah Ada Konflik Peningkahan Berarti Hubungannya Dengan Pasutri Kemudian Konflik Dengan Saudara Yang Berat Misalnya Dengan Saudara Kandung Karena Rebutan Warisan Bisa Jadi Karena Mungkin Cemburu Anak Tertua Diberikan Semuanya Sementara Anak Yang Pontot Terakhir Tidak Diberikan Haknya Ada Yang Kemudian Membuat Persaudaraan Dalam Sebuah Keluarga Itu Menjadi Rusak Kalau Ada Seperti Ini Bisa Kita Sarankan Untuk Melakukan Trafi Keluarga Kemudian Konflik Antar Generasi Tadi Misalnya Ada Anak Yang Menuntut Orang Tuanya Ada Beberapa Berita Saya Cuma Melus Dada Padahal Seorang Anak Tidak Akan Bisa Membalas Kebaikan Orang Tua Yang Jelas Seperti Itu Jadi Kalau Ada Konflik Antara Anak Yang Orang Tua Agak Gimana Kalau Ada Kondisi Seperti Itu Berarti Itu Menjadi Salah Satu Indikasi Untuk Pelaksanaan Terapi Keluarga Indikasi Yang Kedua Terapi Individu Yang Pengaruhi Anggota Keluarga Yang Lain Jadi Misalnya Ada Terapi Individu Karena Salah Satu Individu Mengalami Gangguan Kesehatan Misalnya Gangguan Mental Tidak Hanya Terapi Individu Saja Yang Dibutuhkan Oleh Si Pasien Tersebut Akad Terapi Juga Membutuhkan Terapi Yang Lain Terapi Pendamping Terapi Penguat Atau Pendukung Di Antaranya Adalah Terapi Keluarga Kemudian Ketiga Tidak Adanya Kemajuan Terapi Individu Jika Terapi Individu Ini Mengalami Stagnan Tidak Ada Perkembangan Otomatis Dia Butuh Si Pasien Ini Butuh Terapi Yang Lain Salah Satunya Adalah Terapi Keluarga Yang Keempat Indikasi Yang Keempat Adalah Keluarga Yang Akan Atau Sedang Memasuki Tahap Perkembangan Baru Nah Ini Menjadi Salah Satu Media Preventif Dan Promotif Yang Bisa Dilakukan Perawat Manakala Sebuah Keluarga Akan Menghadapi Fase Baru Misalnya Anak Karena Akan Dilihat Dari Anak Pertama Jadi Untuk Menentukan Tahap Perkembangan Sebuah Keluarga Dilihat Dari Anak Pertama Misalnya Anak Pertamanya Ini Akan Memasuki Masa Puberitas Nah Disitulah Terapi Keluarga Bisa Dilaksanakan Bagaimana Orang Tua Itu Mampu Mengimbangi Atau Mampu Mempelajari Ada Perubahan Pada Mental Anaknya Pada Jiwa Anaknya Pada Perkembangan Anaknya Baik Secara Fisik Maupun Mental Ini Bisa Dilakukan Terapi Keluarga Kemudian Kontraindikasi Kalau tadi Ada Indikasi Berarti Ada Kontraindikasi Nah Dimana Terapi Keluarga Itu Dinilai Kurang Afektif Atau Bahkan Tidak Usah Tidak Tidak Usah Dilakukan Apa Seja Kontraindikasinya Yang Pertama Dengan Terapi Keluarga Justru Mengingatkan Potensi Anggota Keluarga Untuk Melakukan Kekerasan Contohnya Apa Ini Misalnya Tadi Ada Beberapa Kondisi Ketika Misalnya Terjadi Ada Sibling Yang Berat Atau Misalnya Ada Konflik Antar Generasi Dengan Melakukan Terapi Keluarga Justru Akan Meningkatkan Potensi Potensi Adalah Melakukan Kekerasan Ini Berarti Karena Mungkin Ada Salah Satu Anggota Keluarga Yang Sampai Singgung Dan Sebaginya Sehingga Akan Menyebabkan Tindakan Kekerasan Dengan Begitu Harapannya Tidak Usah Dilakukan Terapi Keluarga Kemudian Kontraindikasi Yang kedua Kedua Melibatkan Individu Yang Tidak Secara Teratur Terlibat Dalam Kehidupan Anak Jadi Ada Pihak Ketiga Yang Sebenarnya Tidak Terkait Langsung Dengan Konflik Yang Ada Di Keluarga Tersebut Misalnya Terlalu Melibatkan Asisten Umar Tangga Yang Sebenarnya Tidak Terlibat Langsung Dengan Kehidupan Anak Harusnya Yang Langsung Berhubungan Dengan Anak Adalah Orang Tua Atau Mungkin Pihak Lain Yang Tidak Langsung Berhubungan Dengan Anak Atau Berhubungan Dengan Kondisi Keluarga Tersebut Tersebut Kemudian Kontra Indikasi Yang Ketiga Adalah Bekerja Sama Lebih Lanjut Dengan Orang Tua Yang Telah Berserai Jadi Ini Juga Bisa Dibatih Makan Karena Kalau Sudah Berpisah Kemudian Masih Ada Kerjasama Ini Agak Sedikit Janggal Juga Jadi Sebaiknya Dipertimbangkan Misalnya Ada Sebuah Keluarga Yang Orang Tuanya Sudah Berserai Kemudian Bekerjasama Apalagi Misalnya Salah Satu Pasangan Sudah Punya Pasangan Baru Selanjutnya Kita Akan Bahas Terapi Sistem Keluarga Yang Biasanya Menjadi Tujukan Adalah Terapis Sistem Keluarga Menurut Bowen Tahun 1950 Jadi Menurut Bowen Ini Keluarga Sebagai Sistem Humor Statis Dimana Saling Setiap Unsurnya Menjadi Saling Terkait Humor Statis Ini Akan Saling Terkait Sehingga Ketika Salah Satu Ada Yang Malam Gangguan Maka Itu Akan Mempengaruhi Komponen Yang Lain Kemudian Menjelaskan Tentang Disfungsi Dari Emosi Dalam Sebuah Hubungan Antar Manusia Khususnya Dalam Suatu Keluarga Misalnya Pemabuk Dipandang Sebagai Gangguan Dalam Hubungan Antar Keluarga Terutama Antar Terutama Dalam Keluarga Jadi Kalau Ada Salah Satu Yang Tadi Sudah Kita Bahas Ya Di Awal Jadi Kalau Ada Yang Mengalami Kecanduan Kecandu Nah Ini Berarti Sudah Menunjukkan Ada Disfungsi Emosi Dari Salah Satu Anggota Keluarga Kemudian Terapis Dalam Sistem Keluarga Akan Membantu Keluarga Dalam Identifikasi Perilaku Kenyataan Hubungan Antar Anggota Keluarga Dari Sekedar Merasakan Atau Meratapi Kejadian Tersebut Jadi Lebih Banyak Untuk Identifikasi Kemudian Membantu Keluarga Menerima Kenyataan Bukan Hanya Menyesali Bahkan Hanya Meratapi Jadi Intinya Dengan Terapi Sistem Keluarga Ini Harapannya Keluarga Itu Mampu Menyadari Setiap Gangguan Yang Terjadi Di Dalamnya Terapi Terapi Sistem Keluarga Ada Tujuh Konsep Dalam Terapi Sistem Keluarga Ini Yang Pertama Pembeda Diri Yang Kedua Triangel Yang Ketiga Sistem Emosi Keluarga Inti Yang Keempat Proses Transmisi Multigenerasi Kemudian Proses Proyeksi Keluarga Posisi Sibling Dan Penghambatan Emosi Kita Akan Bahas Satu Per Satu Dari Tujuh Konsep Sistem Keluarga Yang Pertama Pembeda Diri Pembeda Diri Ini Adalah Salah Satu Metode Dalam Terapis Sistem Keluarga Dimana Terapis Berusaha Untuk Membantu Keluarga Menentukan Bagaimana Hubungan Emosional Dibentuk Dan Bagaimana Perkembangan Dari Tiap Individu Siapa Perannya Apa Dan Apa Yang Membedakan Antara Amputan Keluarga Yang Mainnya Misalnya Siapa Ini Kita Jawab Ayah Peran Ayah Seperti Apa Peran Ibu Seperti Apa Peran Anak Seperti Apa Dan Apa Yang Membedakan Diantara Peran Peran Tersebut Tidak Mungkin Masing-masing Punya Peran Yang Sama Pastinya Peran Spesifik Pasti Ada Kemudian Metode Yang Kedua Dengan Cara Triangel Nah Untuk Cara Ini Beberapa Sistem Emosi Dan Respon Emosional Dan Keluarga Yang Anak Agar Dapat Mencapai Keseimbangan Dan Rasa Aman Dalam Keluarga Jadi Peran Segitiga Ini Sangat Penting Agar Masing-masing Individu Dapat Tetap Menjaga Keseimbangan Tidak Hanya Rasa Tapi Juga Dalam Hal Kenyamanan Nah Ini Kita Kenal Di Metode Triangel Kemudian Yang Ketiga Dinamik Proses Dinamik Ini Adalah Proses Perpindahan Beberapa Generasi Dari Sebuah Keluarga Isu Dan Masalah Yang Dapat Berubah Dari Satu Generasi Ke Generasi Lain Begitu Pola Pola Dari Hubungan Jadi Dengan Melihat Ada Cara Dinamik Ini Kita Bisa Menggali Apa Masalah Domainan Dari Masing-masing Generasi Mungkin Generasinya Si Kakek Ini Masalahnya Masih Pada Seputar Apa Namanya Bagaimana Menjaga Hubungan Baik Atau Menjaga Kesehatan Secara Resik Kemudian Di Generasi Kedua Generasi Ayah Ibu Mungkin Masih Ada Hal-hal Yang harus Disesuaikan Saling Saling Memahami Antara Pasangan Begitupun Ketika Dengan Masalah Generasi Ketiga Bisa Anak Cucu Atau Siapapun Nah Nantinya Di generasi Ini Juga Harus Bagi Jelas Arahnya Itu Untuk Proses Dinamik Kemudian Posisi Sibling Nah Posisi Sibling Ini Biasanya Menentukan Terhadap Adanya Perpecahan Yang Ditimbulkan Karena Cemburu Cemburu Dengan Saudara Kandung Atau Cemburu Dengan Siapa Yang Kemungkinan Dalam Sebuah Keluarga Itu Mendapat Perhatian Yang Lebih Seorang Anggota Keluarga Menaruh Perhatian Sibling Lanya Sehingga Perawat Perlu Menggali Adakah Dalam Keluarga Tersebut Suasana Pilih Kasih Terhadap Anggota Keluarganya Jadi Kalau Ada Suasana Pilih Kasih Berarti Ini Juga Menjadi Salah Satu Metode Untuk Melihat Apakah Rapi Keluarga Ini Memang Efektif Kemudian Sistem Emosi Dan Keluarga Untuk Sistem Ini Pengkajian Diarahkan Pada Pola Interaksi Keluarga Yang Melikuti Ayah Ibu Anak Tanpa Ada Pihak Keluarga Lain Sehingga Bentuk Perhatian Kasih Sayang Komunikasi Lebih Terfokus Pada Keluarga Kemudian Proses Proyeksi Proses Proyeksi Ini Menggambarkan Suatu Kecemasan Tentang Isu Yang Diteransfer Melalui Sebuah Generasi Terkadang Banyak Sebuah Keluarga Itu Dari Generasi A Sama Generasi Berapa Generasi Z Itu Masih Membawa Cerita Yang Sama Itu Karena Ada Proses Proyeksi Kata Nenekku Dulu Kata Kakekku Dulu Seperti Itu Ada Cerita Yang Seperti Itu Di Sisi Lain Ada Manfaatnya Jika Memang Apa Yang Diproyeksikan Itu Memang Sejalan Dengan Prinsip Kesehatan Akan Tetapi Itu Akan Menjadi Sebuah Hal Yang Memang Harus Dikritisi Manakala Yang Diwariskan Itu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Prinsip Kesehatan Contoh Saja Kalau Misalnya Di Daerah Yang Saya Tahu Dulu Itu Di Daerah Jawa Barat Jadi Transformasi Informasi Atau Transformasi Informasi Dari Nenek O Yang Generasi Keempatnya Itu Masih Mengatakan Kalau Sedang Hamil Itu Harus Memakai Kancing Baju Kemana Mana Nah Ini Juga Aneh Karena Anehnya Karena Memang Ini Sebuah Budaya Yang Kemudian Ditransfer Dari Generasi Satu Ke Generasi Yang Lain Kemudian Fokus Setelah Di Mana Masalah Yang Belum Tuntas Pada Suatu Generasi Mungkin Diwariskan Pada Generasi Berikutnya Ini Kayak Bawa Beban Beban Dari Masa Kemasa Ini Sangat Tidak Bagus Untuk Sebuah Keluarga Yang Ada Berikutnya Kita Akan Sedikit Bahas Tentang Terapi Struktur Dan Strategi Keluarga Ini Juga Menjadi Salah Satu Bagian Dari Terapi Modernitas Keluarga Yang Harapannya Akan Lebih Mengerucutkan Bagaimana Terawat Itu Melakukan Tindakan Intervensi Keterawatan Pada Keluarga Definisi Terapi Struktur Keluarga Dalam Bapakan Perdekatan Yang Berfokus Pada Masalah Yang Menekankan Pada Kepastian Batas Batas Sajar Di Antara Subsistem Dalam Keluarga Misal Antara Orang Tua Anak Antara Saudara Dan Sebagainya Dengan Adanya Struktur Terapi Struktur Keluarga Ini Harapannya Masing-masing Keluarga Bekerja Pada Kapasitas Tidak Kurang Dan Tidak Bukti Kemudian Terapis Berusaha Mengkoreksi Masalah-masalah Dalam Hirarki Keluarga Melikuti Teknik Penetapan Kembali Peran Masing-masing Kemudian Penetapan Fungsi Keluarga Ada Pun Terapi Strategi Keluarga Selain Memusatkan Perhatian Pada Problem Atau Masalah Juga Terapi Strategi Keluarga Ini Memiliki Karakteristik Mencari Strategi Yang Efektif Untuk Menolong Keluarga Menghadapi Tujuan Mereka Selama Menjalankan Perapi Jadi Sebagai Stimulus Agar Ada Masalah Masalah Kain Mungkin Ditemukan Perawat Pada Masa Pada Masa Pelaksanaan Intervensi Keluarga Untuk Strategi Dari Terapi Strategi Keluarga Ini Melikuti Tiga Hal Yang Pertama Reframing Reframing Ini Basanya Adalah Mengemas Kembali Merekomposisi Lagi Ini Bisa Dilakukan Dengan Cara Mengajak Keluarga Untuk Melihat Kembali Suatu Permasalahan Serta Kenyataan Terhadap Alternatif Yang Nantinya Membawa Kedua Perlaku Dan Solusi Baru Kemudian Pengendalian Perubahan Dimulai Dengan Cara Keluarga Diminta Untuk Melaksanakan Tindakan Dan Target Untuk Mengatasi Masalah Dalam Beberapa Lingguh Misinya Adalah Bisa Terjadi Mencuri Baju Sendiri Mencuci Baju Sendiri Belajar Untuk Mencuci Baju Sendiri Nah Ini Bisa Kita Reterakan Sesuai Dengan Tahap Untuk Kembang Anggota Keluarga Misalnya Anak-anak Kemudian Paradoxial Otak Konradisi Strategi Ini Bisa Dilakukan Dengan Cara Yang Biasa Dominan Belajar Untuk Tidak Dominan Biasa Mengatur Biasa Untuk Belajar Diatur Misalnya Seorang Ibu Biasa Mengatur Ada Kalian Menggunakan Teknik Ini Suatu Saat Misalnya Yang Mengatur Semuanya Itu Anak Gantian Pada 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 Posisi Ini Nantinya Di Terapi Ini Setelah Seseorang Melakukan Peran Yang Tidak Biasanya Kemudian Diwawancarai Dimintai Pendapatnya Bagaimana Setelah Berperan Sebagai Seorang Ibu Bisa Nggak Misalnya Misalnya Seorang Ayah Yang Selalu Lebih Fokus Mencari Nafkah Tiba-tiba Berganti Peran Tukaran Peran Dengan Si Ibu Jadi Si Ayah Ini Suruh Masak Kemudian Si Ibu Suruh Nyari Uang Misalnya Nyari Nafkah Nah Ketika Ada Change Peran Ini Pertukaran Peran Apa Yang Kemudian Dirasakan Ini Menjadi Sebuah Wacana Untuk Belajar Dari Masing-masing Anggota Yang Harapannya Nantinya Akan Menjadi Sebuah Momentum Atau Cara Untuk Memahami Posisi Anggota Keluarganya Yang Baik Oh Ternyata Menjadi Kepala Keluarga Itu Berat Ya Karena Memang Harus Mencari Harus Lebih Kuat Lebih Sikap Oke Oke Ini Salah Beberapa Strategi Yang Bisa Dilakukan Di Terapi Strategi Keluarga Nah Sebagai Penutup Ini Saya Ambil Dari Internet Jadi Apapun Yang Terjadi Percayalah Keluarga Adalah Tempat Terbaik Untuk Berbagi Ya Jangan Sampai Anda Lebih Percaya Pada Orang Lain Dibanding Keluarga Sendiri Nah Bagaimana Agar Menjaga Kepercayaan Keluarga Pastinya Bisa Dimulai Dari Tidik Kita Sendiri Terima Kasih Jika Ada Pertanyaan Bisa Dilanjut Di forum Diskusi Jika Ada Kekurangan Saya Maaf Saya tutup Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh